Pada bulan ini, tim-tim Eropa Sudah mulai menjalani pramusim Salah satu tim Eropa tersebut adalah KMSK Denzel Klub dari Marcelino Ferdinand Dimana klub asal Belgia tersebut menjalani pramusim di Belanda Pada laga pertama, Denzel mendapatkan kesempatan melawan FC Groningen Namun sayang, pada laga itu Denzel kalah Dengan skornya sangat telat 5-2 Meski kalah, tapi Marcelino layak mendapatkan pujian Mengingat aksinya yang saat memukau dengan mencetak 2 gol Sebuah aksi yang mendapatkan respect dari Ragnar Orat Mahun Pemain yang sebelumnya hampir menjadi bagian dari Timas Indonesia Dan untuk itu, inilah aksi Marcelino Ferdinand Dalam pertandingan menghadapi FC Groningen Ya, nama Marcelino langsung mencuat di Belgia Setelah dirinya pindah ke KMSK Denzel Mencuat di sini karena pastinya banyak yang penasaran Apakah mantan pemain persebaya itu bisa tampil sukses atau tidak Dan di setengah musim pertamanya, Marcelino tampil cukup apik Dengan berhasil mencetak 1 gol dari 4 pertandingan Sebuah awal yang baik bagi pemain berusia 18 tahun tersebut Setelah musim selesai, Marcelino langsung bersiap untuk menjalani musim berikutnya Dirinya langsung menjalani serangkaian pramusim yang dilakukan oleh Denzel Kali ini, negara yang dipilih untuk menjalani pramusim adalah Belanda Dimana saat di Belanda nanti, Denzel bakal melakoni beberapa pertandingan Sebelum akhirnya musim kompetisi Liga 2 Belgia dimulai Pada laga pertama, Denzel melawan FC Groningen Meski sama-sama berada di divisi 2, namun kekuatan dari kedua tim tampaknya berbeda Hal itu terjadi karena Groningen dengan mudah bisa mengalahkan Denzel Dimana skor akhir dari pertandingan itu adalah 5-2 Namun sisi positifnya, meski kalah, dua gol yang dicetak oleh Denzel tersebut berasal dari Marcelino Ferdinand Pemain yang baru dimasukkan pada babak kedua Sebuah aksi yang sekaligus membuktikan jika kualitas dari Marcelino tidak terbantakan lagi bersama timnya Dapat respect dari Orat Mangut Lagamon Groningen membuat Marcelino bertemu dengan Ragnar Orat Mangun Ya, Orat Mangun adalah pemain yang dulunya hampir dinaturalisasi oleh PSSI untuk memberkuat timnas Indonesia Namun sayang, karena beberapa alasan, proses naturalisasi itu gagal Padahal sang pemain sudah menyatakan siap untuk membela timnas Kini usai bertemu dengan Marcelino, Orat Mangun mengaku jika Marcelino adalah salah satu pemain yang memiliki masa depan cerah Dinilai mirip James Madison oleh pemandu bakat Eropa Salah satu pemandu bakat Eropa, Emirhan memberikan pujian kepada Marcelino Menurutnya, pemain kelahiran Jakarta itu mirip dengan James Madison Pemain yang musim ini bermain untuk Tottenham Itu dikatakan oleh Emirhan dalam sebuah postingan Twitternya Baginya, gaya bermain serta visi dari Marcelino sangat mirip Dengan apa yang ditunjukkan oleh Madison bersama tim sebelumnya Leicester City Calon bintang di Piala Asia Berkat penampilan APK itu, Marcelino kini digadang-gadang Bakal menjadi calon bintang di Piala Asia Tentu sebuah kesempatan bagi Marcelino untuk membuktikan hal tersebut Semoga hal itu terjadi agar peluang untuk membela klub besar semakin terbuka Mengingat Piala Asia adalah ajang paling bergensi di daratan Asia Karirnya diprediksi bakal cerah Dengan usia Marcelino yang masih 18 tahun Dirinya diprediksi bakal menjalani karir yang sangat cerah Syaratnya satu, terus konsisten dan usahakan selalu bermain di daratan Eropa Jika tidak di Eropa, Marcelino harus bermain di liga yang lebih baik Misalnya Liga Korea atau Jepang Karena jika kembalik Indonesia, maka bisa saja Karir dari Marcelino bakal tersendat mengingat kualitas lia lokal yang masih ambur adul Jadi tua aksi dari Marcelino dalam pertandingan Mount FC Groningen Sebuah aksi yang sekaligus membuktikan bakat terbaik dari arek Suropoyo ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.